Terima kasih Tapi jaraknya gak segini yang mulia, agak jauh Tapi jarak untuk Bang Riki sama Om Kuat seperti ini Seperti ini, si korban dimana korban? Korban di sebelah sana yang mulia, dekat tangga Jadi setelah Om Kuat ini ada tangga terus korban Tangga lalu korban Ini si Si Om Kuat dekat tangga Tapi agak jauh yang mulia, di depan kolam ikan Yang di dalam rumah Ini Bang Riki dari dapur Saya datang dari sini yang mulia Saya datang, saya ketemu Bang Riki yang mulia Saya tanya ada apa tapi gak dijawab Saya ngeliat Om Kuat, terus saya ngeliat Jenasa disitu Melihat almarhum disitu tergeletak, terus saya Maju kesini, saya awalnya bertanya Kepada Richard, model seperti ini ada apa Tapi karena mungkin saya juga takut Pak Jadi saya langsung merubah haluan seperti ini Pak Jadi saya bisa ngeliat semua orang ini Pak Karena saya belum tau di dalam ini terjadi apa Iya duduk Terima kasih Pak Ketika masuk Apa yang dilakukan Riki sama si Kuat Berdiri Pak Berdiri aja Berdiri aja Pak Berdiri aja Memperhatikan korban gitu aja Berdiri aja Pak Pas saya masuk Saya ada tatapan sama Bang Riki Jadi saya sempat kontak Ada apa Bang Seperti itu Berdiri aja Terus mereka Habis itu kemana Setelah itu saya maju Om Kuat berdiri juga Cuma ngeliatin saya lewat aja Saya langsung nyamperin Richard Karena saya nyari ibu Karena pas Bapak keluar itu ngomong Ibu-ibu di dalam Ibu-ibu di dalam Jadi saya sambil mengarah ke kamar aku Sudara dengar nangis Siap Saya dengar Ibu nangis dari luar Tapi saya tidak melihat ibu di dalam Saya cuma mendengar suaranya Nangisnya itu karena apa Saya tidak tau ya Apakah karena si Si korban meninggal Atau apa Sudara tahu ya Tidak tahu yang boleh Atau alasan lain Betul yang boleh Nanti kita akan Pasti terungkapi Terus